Asyik nongkrong di warung kopi tanpa prokes, PNS Kocer Kacir terciduk razia 1 PP. Video yang menunjukkan sejumlah pegawai negeri sipil lari terbirit-birit menjadi viral. Mereka berlarian karena terciduk nongkrong di warung kopi saat ada razia protokol kesehatan. Momen yang menjadi viral ini dibagikan oleh akun Instagram at makasar underscore info pada selasa 6 Juni lalu. Hingga berita ini dibuat, video itu telah disaksikan lebih dari 230 ribu kali. Dalam keterangan video, PNS itu terkena razia Satpol PP saat sedang asyik nongkrong di warung kopi. Peristiwa itu terjadi di Aceh pada Senin 5 Juni lalu. Satpol PP Aceh berhasil mengamankan belasan PNS dalam razia protokol kesehatan. Terlihat dalam video itu, segerombolan PNS nampak tidak mematuhi protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Banyak yang tidak memakai masker dengan benar. Tak hanya itu, sejumlah PNS juga nampak asyik berkerumun tanpa menjaga jarak. Mereka langsung lari terbirit-birit ke pintu belakang warung kopi saat Satpol PP datang. Kendati demikian, banyak juga dari mereka yang hanya tertawa-tawa santai saat dirazia Satpol PP. Bahkan ada yang berjalan santai tidak menggunakan masker meski sudah didatangi petugas. Sikap tersebut tentunya sangat disayangkan. Meningkat PNS seharusnya bekerja mengayomi masyarakat. Terlebih, kasus penyebaran virus corona di Indonesia sedang menunjuk tajak. Momen PNS perlarian itu langsung dibanjiri komentar dari warganya. Mereka beramai-ramai mengkritik tajam belasan PNS itu yang dinilai tidak pekah dengan situasi darurat pandemi COVID-19 di tanah air. Warga Aceh diminta untuk mewaspadai virus varian Alpha yang telah menyebar di wilayah Pulau Sumatera. Pasalnya, ada dua kasus terkonfirmasi virus ini di Sumatera Utara. Ia mengatakan, virus varian Alpha yang ditemukan di Indonesia sebanyak 49 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Selain varian Alpha, Kementerian Kesehatan juga mencatat 6 kasus varian Beta dan 254 kasus varian Delta di tanah air.